Intro Salah satu pertarungan yang cukup dasar jika sampai terjadi adalah duel siswi melawan Kakashi Ya itu karena mereka berupakan shinobi elit dari desa Konohagakure Apalagi mereka juga sama-sama berasal dari organisasi anbu Sehingga dari segi kekuatan sudah tak perlu diragukan Siswi dan Kakashi memang bukan kaleng-kaleng Bisa dibayangkan jika mereka berdua duel dalam segi kekuatan Ini akan menjadi pertarungannya yang sangat menarik dan sangat menegangkan Kakashi merupakan anak taring putih Konoha Sakumo Hatake Yang tentunya judukan ini tidak diberikan sembarangan Dia adalah shinobi populer bahkan disetarakan dengan legenda Senin Kemudian ketika masih bocah dia telah diberikan syaringan oleh Obito Uchiha Itu karena Obito ingin berniat memberikan hadiah Kakashi karena telah menjadi Jonin Sesaat Obito dikencat oleh batu-batu raksasa Sehingga dengan inilah kemampuan Kakashi meningkat secara signifikan Sama halnya dengan Sasuke atau Itachi Kakashi merupakan shinobi yang sangat populer karena kejinusan semasa di akademi Bahkan Rin saja terpesona karena pria bermasker tersebut Oleh karena itu kita tak perlu meragukan kejinusan dan kekuatan Hatake Kakashi Kemudian ada juga dari Uchiha Shisui Nah untuk Uchiha yang satu ini memang cukup spesial Bahkan dalam klan Uchiha sendiri Dia merupakan shinobi dengan kemampuan di atas rata-rata Memang dalam sejarahnya Uchiha Shisui sangat sedikit dimunculkan dalam anime Naruto Hanya saja karena dia merupakan rival Itachi maka shinobi yang satu ini tak boleh dianggap enteng Nah bisa dibayangkan jika mereka berdua saling bertarung satu sama lain Maka ini akan menjadi duel selanjutnya yang sangat epic Dan kali ini kita akan bahas siapa yang bakal jadi pemenang ketika Uchiha Shisui dan Kakashi bertarung di anime Naruto Berikut pembahasannya 1. Kekuatan Yang pertama ada kekuatan dari Kakashi dan Uchiha Shisui Setiap shinobi memang memiliki kekuatan yang sangat ciri khas Jika Kakashi sudah dikenal sebagai si kopi ninja Itu karena Kakashi mampu mengikuti segel tangan musuh ketika ingin membuat jutsu Yang berarti bisa dibayangkan ketika musuh bakal meluarkan jurus Maka Kakashi bisa melawan jurus itu dengan jurus yang sama dengan milik musuh Pernah dikatakan anak sakumo yang satu ini sudah mengkopi ribuan jutsu dari banyaknya para shinobi Dan yang sudah kita pernah lihat sebelumnya seperti teknik warisan Yondai Mehokage Rasinggan Kemudian dia mampu meniru jurus elemen air milik Zabuza Dan yang terakhir ketika bertemu dengan Kisame Dia melakukan jutsu sui ton sui kodano jutsu Kahlian ini berkat kekuatan Saringgan Obito yang sudah tertempel di mata Kakashi Karena Saringgan mampu membaca gerakan dengan sangat cepat Dan hal inilah yang dimanfaatkan bagi Kakashi dalam melakukan sebuah pertahanan sekaligus senjata pampungkasnya Hanya saja ini mungkin masih bisa diatasi oleh jurus-jurus yang dibiliki rival Itachi Uchiha Shisui Kekuatan pertama yang dibiliki Shisui ada Zanzo Bunshin Nah Zanzo Bunshin merupakan jutsu yang tak bisa dianggap enteng Itu karena jutsu Zanzo Bunshin bakal menciptakan berbagai Bunshin hanya dari kecepatan gerakan Shisui sendiri Sehingga musuh seperti terkena ilusi Bunshin yang sebenarnya itu adalah Shisui dengan kecepatannya bukan kaleng-kaleng Pada waktu itu Shisui memakai teknik Zanzo Bunshin kepada para Anbu yang mencoba untuk membunuh Anbu lain Sehingga dengan tekat yang membara Shisui berhadapan dengan ninja sekelas Anbu Jadi bisa dibayangkan jika Shisui benar-benar memakai teknik ini kepada guru Naruto tersebut Maka Kakashi bisa dipastikan auto kualahan Karena harus mencari dimana lokasi Shisui yang sebenarnya itu adalah Shisui sendiri yang bergerak sangat hilat Sedangkan jurus lain ada Gokakyo no Jutsu Nah untuk yang satu ini memang sebuah teknik ciri khas dari klan Uchiha Hanya saja mengingat Kakashi merupakan sikopi ninja teknik bola P ini mungkin bisa diatasi sendiri Yang berarti ketika mereka berdua berjotosan jurus katon maka mungkin hasilnya bakal imbang 2. Gaya Bertarung Selanjutnya ada Gaya Bertarung Untuk yang satu ini mereka berdua memiliki perbedaan yang sangat signifikan Itu karena baik Shisui dan Kakashi memiliki cara pikiran yang dikombinasikan dengan kekuatan Jika Kakashi sangat memikirkan potensi jurus-jurus yang harus dikeluarkan Misalnya saja ketika ingin mengeluarkan jurus-jurus fatal seperti Chidori Kakashi tak memiliki cakra yang melimpa layaknya Sasuke atau Naruto Sehingga dia perlu menunggu momen yang sangat pas untuk membantai para Shinobi tangguh Ketika dirinya mengeluarkan teknik Jutsu yang mematikan Maka dirinya sudah memikirkan si musuh bakal terkena dan auto tumbang Sedangkan Shisui adalah ninja yang memiliki berbagai jurus-jurus yang sangat simpel Namun sangat mematikan jika terkena serangan tersebut Apalagi penggunaannya tak menguras banyak cakra seperti teknik Zanzo Bunshin Ataupun dengan syaringganya Sehingga dengan berbagai serangan miliknya Shisui masih memiliki cukup cakra untuk melakukan Jutsu yang lain Hanya saja teknik gen Jutsu yang mungkin bakal sering Shisui gunakan Karena sangat sederhana namun mudah untuk mengatikan gerakan lawan 3. Jutsu Terkuat Kemudian ada teknik Jutsu terkuat jika Kakashi dan Shisui bertarung satu sama lain Ya hal ini tak dapat dihindari Karena mereka sama-sama Shinobi yang bukan kaleng-kaleng Dengan analisa kekuatan dan gaya bertarung mereka Tentu mereka juga bakal mempersiapkan untuk sebuah Jutsu terkuat Yang mampu menghentikan musuh hanya dengan satu kali serangan Sejauh ini Kakashi memiliki teknik terkuat Yaitu teknik Kamui saat memakai syaringgan Obito Jurus yang satu ini memang menjadi senjata pamukas Kakashi Kamui adalah teknik Dojutsu Mangekyu Syaringgan Yang menciptakan bentuk unik dan khusus dari ninjutsu ruang dan waktu Sehingga ketika Kakashi memakai mata Mangekyu dan menciptakan Kamui Dia mampu menyerah musuh dengan jarak pandang yang bisa dia jangkau Kemudian mengirip objek tersebut ke tempat dimensi lain Hal ini pernah beberapa kali terjadi Yaitu ketika Kakashi berusaha memotong tangan Deidara Dia disini sempat berusaha keras untuk membangkitkan mata Mangekyu pertama kali Yang kedua dalam perang dunia Shinobi keempat Yang dimana guru Naruto itu memutus anggota tubuh Gedomazo Namun berhasil digagalkan oleh Obito Sang pemilik Syaringgan Kamui juga dapat mengeluarkan kembali objek yang sudah diserap Bahkan sebesar biju Seperti dirinya yang mengeluarkan Hachibi memakai mata Mangekyunya Tapi jika insiden ini berkaitan dengan Shisui Tentu Jutsu Kamui mungkin tak bakal berfungsi Ya itu karena Shisui adalah top global pengguna Mangekyu Syaringgan Ini sudah tak perlu diragukan Karena Itachi saja telah mengakui kekuatan dari Shisui yang satu ini Ada beberapa teknik Syaringgan dari ujian Shisui yang sangat berbahaya bagi siapapun Yaitu Koto Amatsukami dan Susano Koto Amatsukami adalah Genjutsu Ganas yang berada di atas level Genjutsu Itachi Sehingga bisa dibayangkan ketika Kakashi terkena teknik ini Maka dirinya bakal merasakan kontrol ilusi Dirinya bakal tak sadar kalau Shisui sedang mengontrolnya Oleh karena itu Koto Amatsukami bakal menjadi ancaman yang sangat besar Ketika Kakashi benar-benar terperangkap Genjutsu tersebut Kita sudah tak perlu meragukan dari kekuatan yang kedua Yaitu Susano Ya Susano monster dari klien Uchiha yang bakal bangkit setelah Mangekyu Syaringgan tercipta Memang dalam hal ini Shisui mungkin tak bakal menggunakan Susano secara maksimal Karena berkaitan dengan cakranya Namun jika untuk melawan sosok seperti Kakashi Sepertinya Susano adalah cara yang cukup ampuh sebagai senjata dan pertahanan pamungkas Dari poin-poin ini sudah bisa terlihat kalau Shisui bisa dipastikan akan menang telak Itu karena selain berbagai kekuatannya yang diatas Uchiha Hitachi Kakashi bukan sosok yang sangat berbahaya dalam segi kekuatan Tapi jika menurut kalian pribadi siapakah diantara mereka berdua yang berpotensi menang jika mereka berduel Isi jawaban kalian di komentar Dan itulah pembahasan tentang siapa yang bakal jadi pemenang ketika Uchiha Shisui dan Kakashi bertarung di anime Naruto Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya tulis komentar kalian di bawah Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax